Presiden Jokowi Dodo usai mengizinkan warga mudik tahun 2022 apabila telah melakukan vaksin booster. Direspon positif oleh sopir dan kernet bus antarkota dan provinsi di terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah sopir bus mengatakan akibat pandemi COVID-19 atau dua tahun ini tidak diperbolehkan mudik oleh pemerintah pusat, kerugian di momen lebaran Idul Fitri mencapai 40% setiap tahunnya. Presiden Jokowi usai mengizinkan mudik bagi masyarakat yang ingin pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri dengan persyaratan telah divaksin booster. Direspon positif oleh sejumlah sopir dan kernet yang berada di terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat pada kamis siang. Salah seorang sopir antarkota, Ahmad Pujiono, mengatakan apabila sudah diperbolehkan mudik, pendapatan awak bus yang di lapangan dalam sebulan bisa meningkat dari sebelumnya. Sementara menurut kernet sudah dua tahun berturut akibat pandemi COVID-19, pendapatan dalam sebulan menurun hingga 40%. Diharapkan di musim mudik tahun 2022 ini, apabila diperbolehkan warga untuk melakukan perjalanan pulang kampung, dapat mendongkrak keuntungan mencapai 60%. Ya, alhamdulillah sih, syukur kita udah sampai dari ini, dari publik ini gitu lah kan. Ya, sebelumnya setelah selanjutnya, setelah selanjutnya gitu lah. Pak, sebelumnya kan dua tahun ini kan nggak boleh mudik, itu rugi nggak Pak? Ya, rugi, rugi. Rugi, rugi. Rugi pemasukan, rugi semuanya sih, segala-galanya gitu. Untuk tahun ini baru dibuka? Ya, iya, alhamdulillah. Pendapatan bisa berapa kali lipat, Pak? Biasanya pas mudik? Ya, pas mudik kadang-kadang, alhamdulillah, lebih dari 2 jutaan. Jadi lumayan ya Pak? Iya, lumayan. Alhamdulillah buat kehidupan. Nama Bapak siapa, Pak? Saya, Ahmad Bujiono. Ahmad Bujiono. Alhamdulillah, wassalamdulillah. Sekarang kan masyarakat bisa berkumpul dengan keluarga di kampungnya masing-masing. Mudah-mudahan dijalannya selamat, lancar. Tidak ada hal yang kita diinginkan. Begitulah, saya, 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 saya. Bang, tahun kemarin penurunan berapa persen, Pak? Hampir 40 persen. Dikarenakan 2 minggu berbuka, 2 minggu ditutup. Nantinya kan sekarang udah mulai boleh nih, Bang. Ya. Kemungkinan kenaikan berapa persen, Bang? Hampirlah, karena 60 persen, Pak. Insya Allah 60 persen. Jadi sangat menguntungkan ya, Bang? Sangat menguntungkan sekali. Buat kita-kita semua, maksudnya wakbis. Diketahui sebelumnya, profesi sebagai sopir dan kernet bus salah satu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Hal ini lantaran warga dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar kota untuk menekan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah pusat maupun daerah pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hal itu sangat merugikan sehingga diharapkan di tahun 2022, sejumlah warga diperbolehkan mudik untuk membangkitkan ekonomi di sektor transportasi umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.